Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru Yang mana ini ada kabar mungkin mulai terbuka nih teman-teman Klub-klub Liga 1 di Indonesia yang sudah menyatakan bahwa ada krisis finansial di masing-masing klub tersebut Nah ini juga kemarin kan sempat kita waktu bursa transfer kemarin Persib Bandung ya seperti yang teman-teman tahulah Mintanya bojaan hodak, minta grade A, dikasihnya grade yang lain gitu ya Jadi apakah memang ini ada unsur memang tidak mendapatkan pemain yang menjadi bidikannya Atau memang ada unsur yang lain Nah kemungkinan besar 50-50 teman-teman ada yang memang yang diinginkan bojaan hodak Memang masih ada kontrak di klubnya dan klubnya tidak memberikan Dan yang kedua masalah finansial Jadi saya berulang kali menyampaikan di konten-konten saya sebelumnya gitu ya Jadi ada ya kendala masalah finansial ini itu ini itu Jadi banyak juga teman-teman yang beranggapan masa sih Persib kan klub besar gitu Masa masalah finansial ya masih ada Nah gini teman-teman waktu itu saya juga pernah menjelaskan bahwa Ya Persib ini kan PT gitu ya Jadi ada beberapa disini yang memang memiliki saham Jadi tidak dimiliki oleh satu orang saja sahamnya Sehingga ya apapun keputusannya harus diambil oleh satu suara Jadi setelah berembuk ya kalau tidak bisa A yang B atau tidak bisa B yang C Jadi ya biasanya kan kalau wa umuh saya mau ini Kalau memang ya disetujui oleh semua anggota ya direksi gitu oke saja Tapi kalau memang ada direksi yang tidak setuju ya tidak bisa juga Jadi untuk PSIS Semarang sudah mengakui bahwa PSIS termasuk juga ada PSM Persija dan yang terbaru ini Arema FC Katanya memang mengalami kendala finansial saat ini Jadi ya bisa jadi untuk keterlambatan gaji pemain dan lain sebagainya lah Ada beberapa faktor yang kondisionalnya ini memang berpengaruh kepada tim ya Dari mulai ya mungkin kalau biasanya nginep di hotel A akomodasinya gitu Sekarang di hotel B dan ya lain sebagainya lah Jadi memang PSI pun ya kurang lebih ada terkendala itu teman-teman Jadi menurut salah satu sumber klub lain gitu ya Mengatakan bahwa ya klub yang lain itu sama Kayak misalkan kalau sekarang kan selain keterlambatan gaji Ini juga sponsor mulai menghilang gitu atau mundur secara perlahan Atau dari tiket masuk penonton juga agak mulai berkurang Nah ini juga kemarin PSI kan teman-teman tau sendiri Dari putaran pertama itu ya jumlahnya gak jauh-jauh lah Dari 7.000, 8.000 gitu ya 6.000 Nah mulai di putaran kedua mulai agak ramai Jadi ya mudah-mudahan ya apa ya Kehadiran kita di stadion Laga Kandang Persib juga Menambah satu motivasi terhadap ya pemain squad Persib Bandung Dan juga untuk finansial klub juga Jadi kita mendukung teknis dan non-teknis sebetulnya Jadi ya tidak rugi menonton langsung di stadion teman-teman Baik mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua Sekali lagi ya klub-klub Liga 1 Memang ada sebagian yang mengalami masalah finansial Namun tidak terekpos gitu aja ya Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunya